Israel mulai kehabisan tentara setelah setahun berperang melawan Hamas di Gaza dan kini kian merambah di Lebanon dengan musuh Hispulok. Berdasarkan data Israel Defense Force, sekitar 300 ribu tentara cadangan dipanggil sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 18 persen diantaranya merupakan pria berusia di atas 40 tahun yang seharusnya tidak diikut sertakan. Sedangkan wajib militer di Israel dilakukan mulai usia 18 tahun untuk pria dan wanita tetapi ada beberapa pengecualian. Sejak melancarkan serangan darat di Gaza pada 27 Oktober 2023, Israel sudah kehilangan 367 tentara. Sedangkan dalam pertempuran melawan Hispulok, mulai 30 September 2024, militer Israel kehilangan sedikitnya 37 personel yang tewas. Akibatnya, masa tugas tentara cadangan diperpanjang. Namun, beberapa diantaranya mengeluh tidak dapat melanjutkan kehidupan normal selama 6 bulan beruntun. Hal ini diungkapkan oleh prajurit cadangan Ariel Sherry Levy dalam unggahan media sosial yang viral setelah dibagikan ribuan kali. Dia mengaku kewalahan dan sudah dipanggil sebanyak 4 kali sejak serangan Oktober tahun lalu. Dia juga mengatakan Israel harus mengakhiri perang karena kehabisan prajurit, dikutip dari kantor berita IFP. Hal yang sama juga dirasakan prajurit cadangan lain yang merupakan ayah dua anak. Dia berbicara kepada IFP dengan syarat anonim. Tentara cadangan itu mengaku mengalami kelelahan fisik dan mental, ditambah kehilangan pekerjaan setelah 6 bulan bertugas di Gaza. Banyak pekerja lepas harus menutup usaha karena perang terlepas dari jaminan pemerintah Israel memberikan upah minimum bagi prajurit cadangan. Terima kasih telah menonton!